Oh Buat apa ya? Buat apa ya Bu? Buat beli nasi. Beli nasi kok di sini Bu? Buat garam. Aduh. Oh gak apa-apa. Ya makasih. Kayak gini sih malah. Jadinya malak sih. Nah kalau ini ya malak nih. Ya itu waktu lewat gitu tuh diberikan gitu. Sempa. Si orangnya ini yang jaga, dia tuh maksa minta. Udah kita kasih 5 ribu kurang kata dia. Ya akhirnya kayak ya masih adu-adu cocok gitu. Buat penutupan jalan pakai drum tuh. Yang kelihatan banget. Yang bikin kita viral. Sebenarnya tuh kita menghambat. Buat mobil tuh kenceng-kenceng banget. Meskip kan kita juga gak maksa. Kita nge-ituin drum tuh buat ngejaga warga kita. Bukan buat ungli. Praktik pungli bisa terjadi di mana-mana. Di jalur alternatif menuju puncak Bogor, segelintir orang menutup akses jalan dan meminta sejumlah duit kepada para pengendara yang melintas. Mungkin Anda pernah menjadi korbannya. Lantas, mengapa praktik pungutan liar ini masih sering terjadi? Saksikan, liputan selengkapnya di Target. Beberapa warga menutup jalan menggunakan portal bambu di jalur alternatif menuju puncak Bogor pada pertengahan Agustus lalu. Para pelaku yang diduga anggota ORMAS meminta uang pada pengendara yang melintas di daerah Pandansari, Ciawi. Salah satu pengendara merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Saudara, di tempat inilah sejumlah warga sempat melakukan buka tutup jalan menggunakan portal bambu dan menarik sejumlah uang kepada setiap pengendara mobil yang lewat. Kalau kita perhatikan, lokasi ini cukup sempit jika dilalui oleh kendaraan dari dua arah yang berbeda, namun masih menjadi pilihan lantaran dianggap efektif untuk memangkas waktu melewati jalur utama yang penuh dengan kemacetan. Tim Target bertemu beberapa warga yang bertugas sebagai pengaman lingkungan desa. Mereka mengakui, praktek meminta uang pada pengendara yang menggunakan jalur alternatif menuju puncak sudah lama terjadi. Mungkin dari tahun berapa yang kita lihat? Sudah lama juga sih memang. Sekarang agak sepi kalau dulu dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi? Dari pagi mungguin cuma banyak karena keluarga sini juga banyak yang membutuhkan lah, namanya ekonomi kan lagi dibagi rame-rame. Gunanya buat apaan bang? Gunanya kalau yang punya keluarga kita ngasih keluarga. Buat kehidupan pasti kasih. Sejak video pungli menggunakan portal bambu viral, petugas Polsek Ciawi membongkar portal-portal di sekitar lokasi tersebut. Tadi sudah melakukan tanggap-langgap pendatang dari KKB dan sampai dikatakan di sana juga untuk portal yang sudah tidak ada. Seperti itu. Untuk memintai keterangan daripada yang ada di dalam video tersebut. Selang satu bulan, video remaja menutup jalan menggunakan drum dan meminta uang pada pengendara mobil viral di media sosial. Kejadian ini direkam seorang pengendara mobil yang melintas di desa Kopo, kecamatan Cisarua. Baru-baru ini tim target mendatangi lokasi yang sempat viral tersebut. Di sinilah sejumlah warga sempat melakukan penutupan jalan menggunakan drum. Mereka memungut sejumlah uang kepada para pengendara yang melintas. Demi ketertiban pihak Polsek Cisarua mendatangi lokasi kejadian, upaya persuasif dilakukan terhadap pelaku yang ternyata masih remaja. Polisi menyatakan kasus ini telah selesai. Pelaku pun meminta maaf secara terbuka. Tim target menemui para pelaku. Mereka mengaku, ulah mereka tidak untuk melakukan pungli, tetapi agar pengendara mobil melintas pelan. Buat penutupan jalan pakai drum tuh, yang kelihatan banget, yang bikin kita viral, sebenarnya tuh kita menghambat bahwa mobil tuh kencang-kencang banget. Kan kita juga gak maksa. Kita nge-itwin drum tuh buat ngejaga warga kita, bukan buat pungli. Pungli itu kan memaksa. Kita gedor-gedor kaca aja enggak. Itu kalau udah dapat tuh mumpul uang kasih boleh, buat ngumpul anak-anak boleh gitu. Menanggapi peristiwa viral di wilayahnya, kepala desa Kopo berharap kejadian tersebut tidak terulang. Kasus ini sudah selesai ditangani orang anak yang melakukan hal tersebut. Ini sudah juga membuat pernyataan dan menyatakan, mengklarifikasi juga mereka tidak niat untuk pungli. Saya berharap kasus ini juga mudah-mudahan tidak ada lagi, tidak bisa kopok. Demikian, walaupun kemarin menjadi pelajaran buat kami. Fenomena pungli alias pungutan liar di jalur alternatif menuju puncak terjadi sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan penelusuran kami di media sosial, warganet banyak yang mengeluhkan kegiatan ilegal tersebut. Beberapa waktu lalu kami bertemu Cela. Ia pernah menjadi korban pungli di jalan alternatif kawasan puncak. Melalui Cela dan keluarganya berlibur ke puncak. Terjebak macet akibat pemberlakuan buka-tutup jalan utama, Cela memilih jalur alternatif. Nah, yang kita lewatin itu jaraknya sih nggak terlalu jauh ya. Kayaknya cuma 10 meteran. Tapi itu kayak sering gitu loh. Udah dekat, banyak. Jadi banyak yang dikeluarin juga kan kalau kayak gitu. Kadang ada yang nggak terima gitu loh. Kayak, kap, kedikitan kurang. Atau tambahin dong kayak gitu. Atau kalau misalnya nggak dikasih, kita misalkan jalan terus nih. Dia masih akan iniin kap mobil. Atau kayak badannya digetikin gitu loh. Dipak-pakin kayak minta dikasih gitu. Padahal mungkin nggak itu waktu lewat gitu terus diundingkan gitu? Sempat. Si orangnya ini yang jaga, dia tuh maksa minta. Udah kita kasih 5 ribu kurang karena dia. Akhirnya kayak ya masih adu-adu cecok gitu. Guna mengetahui keberadaan praktek pungli, tim target menelusuri jalan alternatif yang biasa digunakan para wisatawan menuju puncak. Oke saudara, sekarang saya sudah berada di jalan alternatif. Jalan alternatif ini saya ditunjukin oleh Kang Ujang. Udah lewat aja om. Lepat aja. Laksanin aja, laksanin. Bener nggak apa-apa? Nggak, Neng. Tenang. Kalau 2 ribu ada 20 orang, 40 ribu untuk... Pak, banyak biasanya. Lebih di 20 sih, Neng. 20? Oh, itu siap dikuluhkan. 20 orang? Apain bohong? Masih 2 nih ya? Uh, lihat. Kalau bisa laksanin aja om. Tintin, tintin. Tak gitu. Diomelin nggak kalau laksanin? Nggak. Nggak, Neng. Tuh, lihat aja. Masuk terus. Kalau goceng-goceng ada 20 orang, 100 ribu, Neng. Mending laksanin aja, Kang. Pasca penindakan aparat karena video viral beberapa waktu lalu, kami tidak menemukan praktik pungli penutupan jalan di sepanjang jalur alternatif yang kami lalui. Meskipun demikian, di beberapa lokasi ada sejumlah warga yang meminta uang pada kami. Buat apa ya, Bu? Hah? Buat beli nasi. Beli nasi kok di sini, Bu? Buat garam. Puncak menjadi salah satu tujuan wisata paling diminati oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Tiap akhir pekan, jalan menuju puncak selalu dipadati kendaraan wisatawan. Saudara, inilah jalur utama jika Anda hendak menuju kawasan puncak Bogor. Seperti yang Anda lihat, kemacetan seperti ini kerap terjadi, terutama saat akhir pekan. Nah, inilah yang mendorong sejumlah pengguna jalan untuk melewati jalur alternatif sehingga dapat memangkas waktu untuk sampai di puncak. Guna mengatur arus lalu lintas, hingga kini polisi masih menerapkan sistem buka-tutup bagi kendaraan yang naik maupun turun. Saat lantas Polres Kabupaten Bogor melakukan pengawasan ketat di jalur utama menuju puncak. Petugas ditempatkan di beberapa titik persimpangan ke arah jalur alternatif. Memang jalur puncak ini adalah jalur nasional, sehingga kita fokus ke jalur-jalur utama. Untuk jalur alternatifnya sendiri, Pak, berarti masih dalam pengawasan dari satu lantas Bogor sendiri? Betul. Masih ada patroli ke sana atau bagaimana ketika? Jadi kita tempatkan anggota, itu secara stasioner, jadi di tiap-tiap jalur alternatif itu ada yang satu orang, ada yang dua personil yang bertugas di sana. Tergantung kepadatan di keluar masuk di jalur alternatif tersebut, sehingga kendaraan itu crossing keluar masuk di situ yang kita jaga. Jadi kalau untuk di dalam jalur alternatifnya sih, itu kita tidak tempatkan lagi personil di dalam. Baik saudara, saya akan mengikuti salah satu wisatawan yang hendak ke puncak melalui jalur alternatif, karena jalan untuk ke jalur utama puncak sudah ditutup. Saya akan mencoba menanyai wisatawannya. Setelah beberapa menit, kami bertemu salah satu pengendara mobil yang akan melewati jalur alternatif. Di sepanjang jalan, kami beberapa kali melihat sekelompok orang mengatur kendaraan yang lewat. Rata-rata, mereka meminta imbalan uang. Ini yang jalur ke Gadok kan ya, Ak? Bisa, ke Gadok. Yuk, parkirnya berapa saja? Oh, berapa saja? Nulung, ini mah nulung. Di depan masih banyak? Gak tahu tuh. Iya, kenapa? Dari tadi sudah banyak banget ya? Berapa? Oh, sudah habis. Oh, sudah habis? Ini yang terakhir, benar, Ak. Ini berapa? Seikhlasnya? Oh, di depan tapi sudah tidak ada lagi ya? Tidak ada lagi. Ya, makasih. Enak banget, Bu. Kenapa, Pak? Ini sekadar uang aduh, Pak. Buat apa ya? Buat apa ya, Bu? Hah? Buat beli nasi. Beli nasi kok di sini, Bu? Buat garam. Aduh. Oh, tidak apa-apa. Ya, makasih. Kayak begini sih malah. Jadinya malah kesik. Oke, Kak, ini kan tadi kita udah lewat jalur alternatif ya, kan? Kita udah lewatin jalur alternatif. Gimana, Kak? Perasanya kan tadi sepanjang jalan itu memang memangkas durasi ya. Tapi gimana tuh selama jalan dimintain duit? Berapa kali? Berapa kali tadi kita? Tiga, empat kali. Gimana perasanya ketika dimintain duit untuk lewat itu? Iya, kalau ditanya perasanya sih sebenarnya ikhlas nggak ikhlas ya. Cuma karena kebetulan kita ada keperluan yang harus kita lewatin jalur itu, ya mau nggak mau, kita harus kasih sih. Biar lancar aja. Berarti nggak apa-apa ya, Om. Membuang uang tadi ada berapa? Berapa kira-kira yang dihabisin tadi duit? Tiga puluhan. Beragam bentuk pungutan tidak resmi masih ada di jalur alternatif menuju puncak. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor angkat bicara. Apapun alasannya, memungut uang dari pengendara yang melintas tidak dapat dibenarkan. Kecuali ada aturan resmi dari pihak yang berwenang. Itu tidak dibenarkan, ya gitu. Siapapun yang lewat, mau orang Jakarta, ya kan, mau orang Bogor, prinsipnya tidak boleh dilakukan pungutan seperti itu. Ketika ada pungutan-pungutan di jalan, ya kembali lagi, ya kan. Kalau secara aturan, tidak wajib, ya kan, pengendara untuk membayar atau memberi, ya gitu. Walaupun banyak Pak Ogah, ya kan, gitu. Kemudian banyak yang di Simang-Simang itu suka ada, ya, seperti itu. Ya, itu sebetulnya tidak wajib, ya. Tidak memberi pun tidak jadi masalah. Malah yang ada justru itu tidak boleh melakukan pungutan. Praktik pungutan liar di jalanan masih ada hingga kini. Adakah tindakan hukum terhadap para pelakunya? Nah, siapa saja setiap orang yang mengganggu fungsi jalan itu terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Untuk menuju kawasan puncak, ada beberapa jalan desa yang biasa digunakan wisatawan sebagai jalur alternatif. Jalan-jalan kecil ini membentang dari Ciawi hingga Cisarua. Belakangan, guna mempermudah alokasi anggaran perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Bogor mengambil alih jalan ini. Nah, memang ini jalannya kan dulunya bukan jalan Kabupaten. Ini dulu kan sebenarnya jalan Swadaya. Setelah di sini sudah apa, sudah mungkin rame, akhirnya diambil alih sama Kabupaten, gitu. Karena ini dibiayanya sama Kabupaten. Ya, kalau itu dibangun oleh anggaran pemerintah daerah, sudah dipastikan itu adalah status jalannya Kabupaten. Setelah statusnya berubah menjadi lahan Kabupaten, maka siapapun bisa melintas. Namun, tetap memperhatikan tonase kendaraan. Ketika memang akan melewati jalur-jalur alternatif, pada dasarnya siapapun boleh, ya kan aturannya dulu ya, boleh untuk melewati jalan tersebut. Jadi yang bisa masuk ke jalan-jalan seperti itu adalah hanya kendaraan-kendaraan yang dibatasi, tentunya dari tonasinya. Praktik pungli yang terjadi di jalur alternatif puncak dengan alasan pemeliharaan jalan tidak bisa dibenarkan. Setiap kerusakan jalan telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Ya, tanggung jawab pemerintah, ya tanggung jawab pemerintah daerah. Jadi apa, karena itu memang jalan masuk ke jalan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor beberapa kali telah menerima laporan terkait adanya pungutan liar jalur alternatif kawasan puncak. Ya, ada saja, ada saja ya, apa yang menyampaikan kepada kami, ya. Dan kami pun pada saatnya merespon, tapi disuruhnya dengan apa keunangan yang ada di kami, ya seperti itu. Jadi apa, ya namanya rakyat, ya kan, masyarakat, tentunya memang perlu kehadiran pemerintah pada saat-saat seperti itu. Maka jika Anda melihat ada pungutan liar di jalan raya atau menjadi korbannya, jangan segan melapor atau memviralkannya, agar pelakunya dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku. Nah, siapa saja setiap orang yang mengganggu fungsi jalan itu terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas. Setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan fungsi jalan itu dipidana dengan ancaman pidana satu tahun. Apabila penutupan jalan tersebut disertai dengan ancaman kepada para pengguna jalan agar memberikan sejumlah uang dan disertai dengan ancaman kekerasan, maka itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Banyak faktor yang mendorong kemunculan pungli di jalanan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan praktik ini bisa ditangani secara tuntas. Kita memang akan mengalami kesulitan selama kemacetan itu masih ada, selama kebijakan wanui itu masih diperlakukan, dan selama masyarakat juga tidak sabar untuk berhadapan dengan kemacetan di puncak, ya itu akan terjadi. Maka fenomena itu yang dihadapi. Jadi persoalan yang menjadi tantangan dari pemerintah Kabupaten Bawar adalah bagaimana menghadapi masalah ini, mau melalui pendekatan hukum atau melalui pendekatan sosiologis. Yang pasti, menuntaskan persoalan pungli butuh kerjasama berbagai pihak, termasuk peran masyarakat setempat. Dengan penyampaian kepada masyarakat, baik melalui media elektronik, media sosial, bahwa tidak ada lagi masyarakat agar tidak melakukan pungli. Dan kami juga sering berkoordinasi dengan polisian agar kita sama-sama melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi pungli, seperti itu. Ketika ada pungutan-pungutan di jalan, tidak wajib pengendara untuk membayar atau memberi. Dengan alasan apapun, menutup jalan umum tanpa ada aturannya tidak bisa dibenarkan. Apalagi memungut uang secara paksa dari pengendara yang melintas. Ini jelas praktik pungli dan harus dihentikan. Agar tak berulang, pihak berwenang semestinya menindak tegas para pelaku. Dan bagi masyarakat, lapor jika Anda menemukan praktik pungli di jalan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!